Mas, teman-temanku semua, semua doenya, pada punya mobil. Kalau seandainya teman-temanku nanya sama aku, kamu punya mobil apa? Doemu punya mobil apa? Aku mau jawab apa? Sabar. Aku udah makan sabar, Mas, selama 3 tahun. Kamu aja gak punya hati, gak punya otak. Oke, dia mati yang aku tahu sama kamu, Fin. Oke, sekarang aku minta putus. Oke, terserah kamu. Tungben sepi ya? Aku gak jawab. Ayo, gimana? Kok diem? Mas, aku bosen tahu. Bosen kenapa? Setiap kita ngedet pakai motor doang, pakai motor terus. Terus maunya gimana? Pakai adon, enggak kan? Gak tahu. Pokoknya aku ngerasa bosen aja. Setiap kita ngedet, mesti pakai motor. Adanya motor sayang, maunya naik apa? Mobil, aku gak punya mobil. Ya, kan kamu bisa nabung gitu, mas. Ya, ini aku udah sedang nabung. Cuman kan sih belum cukup untuk beli mobil. Sabarlah. Ntar kalau aku udah cukup, reziku juga banyak. Insya Allah, kita juga sampein punya mobil. Sabarlah. Ayo. Ayo. Di situ, Tia. Udah lah, gak usah ngambut lagi. Ayo, yang semangat dong. Oh iya. Ingin enggak? Setelah aku nembak kamu dulu. Depat ini kan? Tuh kan, gak semangat. Iya, ini kan aku udah jawab. Jawabnya gak semangat. Hari ini kan anniversary kita. Udah tiga tahun kita bersama. Dan tempat ini, tempat pertama kali aku nembak kamu. Ingin enggak? Udah lah, gak usah cemberut. Cuman gara-gara naik motor doang. Tahu kita juga sampe di sini kan? Tiga tahun gini-gini aja loh, mas. Tetep aja pake sepeda motor. Sabar. Aku udah nabung kok. Tinggal, ya tinggal nunggu aja ya. Tabunganku cukup buat beli mobil. Sabar ku tiga tahun, mas. Ih ampuh. Ya, aku kan juga berjuang. Aku juga berusaha untuk bisa punya mobil juga. Ya, adahlah. Tunggu aja. Kalau seandainya aku pengen keluar kota, ya kali mas Ferry mau pake sepeda motor itu. Kan aku bisa sakit pinggang, mas. Bagian keluar kota kemana. Tahu juga sekarang, kalaupun kamu mau keluar kota, ada rental juga kan? Aku bisa nyewa juga. Sementara itulah. Udahlah, ditunggu aja. Ntar nyampe juga kok. Kita dimati anniversary kita dulu. Ayo, duduk situ ya. Enggak, gak semangat kan? Enggak, semangat. Udahlah, sabar aja. Udahlah, duduk. Enggak, disini kan kita dulu jadian? Kamu sama temenmu. Siapa ya waktu itu ya temenmu tuh? Si Rizky kayaknya. Enggak, kok api terus sih? Iya, mas aku lagi stalking Instagramnya Gita terus. Gita siapa? Gita, temen aku, temennya sama aku. Enggak, kenapa? Pacarnya punya mobil baru. Enggak, mobil lagi. Iya, iya kan aku malu, mas, sama temen-temenku. Pacarnya gonta ganti mobil. Sedangkan kita gimana? Mau ganti mobil? Beli aja masih. Kebanyakan ragunya. Bukan ragu, Vin. Iya, nabung bertahun-tahun tetep aja. Enggak bisa ngasilin mobil. Tunggu aja, bersabar aja dulu. Tunggu, bukan nunggu kalo sampe tiga tahun, mas. Siapa yang gak pengen punya mobil? Siapa yang gak pengen kaya juga? Aku juga pengen kayak temen-temenku yang lain. Cuman, untuk saat ini kan kita... Udahlah. Aku udah bilang dari tadi kan, sabar dulu. Aku udah berusaha, aku udah nabung buat itu semua. Ya nurutin kemanmu, biar bisa punya mobil. Dan aku juga gak pengen gini-gini aja. Mas, temen-temenku semua, Semua doinya pada punya mobil. Kalau seandainya temen-temenku nanya sama aku, Kamu punya mobil apa? Doimu punya mobil apa? Aku mau jawab apa? Ya udah, jawab apa-apa adanya. Ngapain kamu juga malu? Setiap manusia kan ada yang kaya. Mau jawab apa-apa adanya? Sepeda motor aja punya aku. Kamu bawa kemana-mana? Mikir dong, mas. Aku malu punya doi kaya kamu. Selama tiga tahun gini-gini aja. Yang kamu pake motorku. Semua itu karena pergaulanmu, Vin. Pergaulanmu, temen-temenmu, hak-hak semua. Kamu jangan terlalu bawa kebawah mereka. Pergaulanku? Kamu nyalain pergaulanku? Kamu nyalain semua temen-temenku? Yang aku maksud, Jangan terlalu... Kamu aja rendahan, mas. Vin, Vin. Ini anniversary kita loh. Kamu buat kayak gini. Bodo amat. Udahlah. Kita nikmati ini semua. Nanti pasti nyampe juga kok, Vin. Nggak, mas. Nggak ada yang spesial lagi di hubungan kita. Bener-bener nggak ada yang spesial lagi di hubungan kita. Terus selama ini yang kamu harapin dari aku? Hanya itu doang. Apa? Yang aku harapin dari kamu? Emang aku bisa ngharapin apa? Sama cowok kayak kamu, mas. Yang kamu awal bilang kamu cinta sayang sama aku itu apa? Semua perasaanku bakalan hilang, mas. Kalau tiga tahun kita kayak gini aja. Gimana coba kamu mikir selama tiga tahun? Berarti kamu pacaran sama aku hanya yang kamu lihat. Dia pengen punya materi bagus gitu. Kenapa dari pertama kamu cari cowok yang bener-bener kaya, yang sudah mapan? Kenapa mau sama aku? Karena penampilan kamu waktu itu oke banget. Jadi aku kepancing sama penampilan kamu. Bukan karena hati? Itu awal, mas. Perasaanku awal, aku emang bener-bener sayang sama kamu. Tapi kalau sekarang, kamu nggak ada perkembangan sama sekali selama tiga tahun ini. Makanya aku bilang dari tadi. Karena pergalauanmu, teman-temanmu hack semua. Kamu kebawa mereka. Dari tadi kamu, mas, nyalain teman-teman aku. Aku nggak nyalain temanmu, Vin. Aku cuma, ya, kamu aja yang bisa beradaptasi. Kamu harus sadar diri dong. Stylemu aja yang rendahan, mas. Aku juga pengen kayak teman-temanku yang lain. Kayak pacar-pacarnya temanmu itu. Cuma rezekiku masih segitu sekarang. Terus maunya gimana? Rezekimu sekarang masih segini. Dari dulu, mas. Segini, segini. Kamu tahu sendiri aku sudah berusaha, aku kerja siang malam, Vin. Untuk apa? Ya, untuk biar aku bisa nurutin apa maumu. Seenggaknya kamu bisa hargai aku lah. Aku harap... Kayaknya aku benar-benar capek sama kamu, mas. Vin, aku harap di anniversary kita ini ada sesuatu yang memang... Wah lah. Apa ya? Kamu makin sayang sama aku. Atau gimana? Kok malah kayak gini? Mimpi kamu. Mana? Kamu gak ngasih apa-apa sama aku. Gimana caranya kamu bikin aku seneng? Gimana caranya kamu bikin aku bahagia? Aku paham, Vin. Semuanya butuh materi. Aku udah... Ya, apa yang kamu mau aku udah kasih. Cuma... Kali ini mobil itu terlalu mahal. Mas, aku nemeni kamu selama 3 tahun. Capek, mas. Capek. Cuma aku gak enak aja. Aku sakit hati aja kamu bilang aku gak bisa ngasih kamu apa-apa. Pernyata aku sudah sering ngasih kamu uang. Apa yang kamu minta aku belikan. Cuma mobil ini aku gak kuat, Vin. Bener? Kamu kan bisa, mas. Pinter nabung gitu, kek. Jawa tuh... Gimana sih? Aku udah nabung. Cuma butuh sabar doang. Kamu sabar aja. Itu aja aku minta sama kamu. Sabar. Aku udah makan sabar, mas. Selama 3 tahun. Kamu aja gak punya hati, gak punya otak. Sepertinya energi kita ini diwarnai dengan kayak gini. Gak etis banget. 2 tahun kemarin kita masih enak-enak aja. Baru kali ini kita kayak gini. Terus sekarang mau-mau apa? Kamu pengen tahu mauku? Aku mau pulang. Vin. 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 Ayo lah, jangan gitu, Vin. Vin. Dengerin aku dulu. Vin. Tunggu, Vin. Dengerin aku dulu. Kamu gak ada malu yang ngikutin aku. Gak gitu. Vin. Vin, ah. Tunggu dulu bentar. Kamu kok gitu sih? Vin. Buruan ambil helm kamu. Buruan ambil helm. Ini anadversary kita. Kamu kok gitu sih? Vin. Vin. Vin, dengerin dulu. Vin. Kamu gak usah ngomong lagi deh. Kamu nambah emosiku aja. Vin. Tunggu dulu. Udah ya, kamu gak usah ngomong lagi. Kita berangkatnya bareng tadi. Kamu udah gak bisa beli mobil, masih aja nyolot. Kamu berani-berani nyolot ya. Vin, aku udah enak sama ruang tuamu. Kamu, aku tadi jemput kamu di rumah. Yaudah sih, gak apa-apa. Vin. Tuh, lihat. Dia masih muda aja bisa beli mobil. Lah, kamu. Tiga tahun aku nemeni kamu. Kamu kayak gini aja. Kamu hanya gara-gara. Pakai motor aku. Kamu lihat dong, ini motor aku. Iya, aku tahu. Cuma gara-gara. Vin, cuman gara-gara mobil doang. Kamu kayak gini. Bentar. Oke. Kalau mau-mau kayak gini, gak apa-apa. Tinggal aja aku. Berarti segini doang. Sayang mau sama aku. Emang mau aku tinggal? Kenapa kamu masih banyak ngomong? Yaudah sih. Di sana. Di sana pinggir. Yaudah. Kalau mau gitu. Berarti sayang mau gitu doang ya sama aku. Hanya materi doang sama aku ya. Kamu baru tahu. Oke lah. Yang penting aku tahu sama kamu, Vin. Oke. Sekarang aku minta putus. Oke. Terserah kamu. Ternyata tiga tahun ini aku tertahani cinta ini malah. Kayak gini ya jadinya ya. Banyak ngomong kamu. Makanya. Gak usah banyak ngomong. Sudah kan? Sudah ada yang mau diomongin lagi. Yang penting aku udah tahu kamu gimana. Bagus lah. Eh. Mas. Siapa? Ini surat-suratnya. Sama S&P. Itu mobilnya mas ya? Ya? Iya. Yaudah mas. Gak apa-apa. Ini konternya. Hah? Eh. Bentar. Bentar mas. Bentar. Itu. Apalagi? Itu apa? S&P mobil. Hah? Mobilnya siapa? Mobilnya bapak ini? Itu S&P mobil. Iya bener. Kamu siapa? Saya pegawai dari sorum yang ditugaskan untuk ngeter. Udah lah Vin. Katanya kamu pulang. Pulang aja. Ya apa salahnya sih? Aku kepo. Kamu ngapain? Aku cuma nanya-nanya. Kok nanya ke dia? Bukan nanya ke kamu. Asal kamu tahu ya? Sekarang kita anniversary. Aku ngajak ke sini buat apa? Buat ngasih surprise sama kamu kalau aku bisa beli mobil. Tapi kamu apa? Hah? Ya mas. Sorry. Iya mas. Tidak lama. Ini mobilnya mas ya? Iya mas. Silahkan dicek lah. Langsung udah. Sudah mas. Kapan hari saya sudah ngomong sama bosnya di sorum. Saya lihat juga kok. Oh iya. Cuman baru tak DP. 50% ya? Iya kemarin. Ini surat-suratnya sudah dibawa semua mas ya? Kebetulan surat-suratnya masih di kantor mas. Stand aja yang di situ. Iya stand aja. Gini aja dah mas. Ini pelunasannya ntar aku transfer ke bosnya ya? Siap, siap. Saya sekalian minta tolong ke masnya. Mobil ini besok aja diantara tapi gak ke rumah. Oh kemana mas? Aku kebetulan ada planning sama cewek saya. Tolong ngantarin ke taman kota mana ya? Magenda. Tahu kan? Iya, iya. Sekitar jam-jam 8 pagi lah gitu gak apa-apa mas. Maksudnya kenapa? Kok diantar? Nah, gini mas. Rencana kan saya mau bikin surprise. Kebetulan besok anniversary saya sama cewek saya. Oh iya. Jadi aku minta tolong masnya untuk nantarin ke taman kota besok sekitar jam 8an gitu mas. Jam 8, jam 9 lah gitu. Nanti aku WA dulu mas. Misalkan ini ya. Oke. Kabar-kabar gitu ya mas? Iya. Rencana aku bikin surprise sama dia. Karena dia tuh. Apa ya mas? Nih dulu yang diomongin dari kemarin-kemarin. Temen-temennya. Apa? Cowok-cowoknya temen-temennya. Punya mobil, punya mobil gitu. Aku juga kan gak enak. Iya. Aku sedikit nurutin dia. Alhamdulillah. Saya sudah nabung. Bisa beli ini mas. Iya mas. Semoga cocok ya mas ya. Iya mas. Insya Allah. Sudah cocok. Saya sudah cek kemarin kok. Oke mas gak apa-apa dibawa dulu dah. Oh saya bawa dulu ya mas. Bawa dulu gak apa-apa. Nanti besok aja yang ini ya. Samperin. Oke siap. Oke siap. Udah lah. Ngapain juga kamu kepo. Yaudah. Mas. Saya bawa mobilnya ya. Oh silahkan. Masnya ada. Iya. Saya baru teman. Oke dah. Udah. Mas Ferd, kenapa gak jelasin dari awal mas? Udah dah Vin. Aku udah tahu semuanya sama kamu. Ini gimana ceritanya sih mas? Dia bisa beli mobil? Iya. Cuman tadi masnya memang sempat sedikit cerita. Kalau misalkan pengirimannya gak usah langsung ke rumah. Ke taman kota aja. Terus memang bilang mau ngasih surprise sama pasangannya. Ya ampun mas. Aku baru putus sama dia. Maaf mbak. Saya sudah. Kita campur. Iya. Coba pak. Kita diperima sama. Iya. Mbak. Permisi dulu ya mbak ya. Ya ampun. Aku keterlaluan sama Mas Ferry. Aku hampir aja ninggalin dia. Dan ternyata dia mau ngasih surprise sama aku. Edif ketiga tahun. Ayo. 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 Buhh. Buhh. Hertz.